Terima kasih telah menonton! Ya, semoga pemimpin kita kayak kalian bisa dengar suara rakyatnya. Sebelumnya nih saya mau kenalin nama saya Ratif, saya dari Bukasi. Saya mau ucapin selamat malam buat Bapak Dewa Juri, Bapak Jay Sumo selaku sutradara film The Chocolate Chance. Tapi perlu kalian tahu, bukan film ini doang. Pak Jay ini juga mah sutradaranya sebuah film yang berjudul Catatan Akhir Kuliah. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa galau yang, dia galau karena gak lulus-lulus. Skripsinya gak kelar-kelar. Ini kan gue banget, gue banget. Gue kuliah setengah tahun, gara-gara skripsinya gak kelar-kelar. Jadi gue ngajuin judul nih, berkali-kali ditolak terus. Ini gue pertama kali ngajuin judul. Pak, ini judul saya pak. Apa ini judul kamu nih? Anak jalanan naik haji. Hei, ini judul sinetron. Kamu gimana sih? Kamu nih anak olahraga. Harusnya berhubungan dengan olahraga dan kesehatan. Kok gitu pak? Yaudah. Balik lagi minggu depan. Seminggu kemudian gue balik lagi. Bawa judul yang olahraga dan kesehatan. Ini pak judul saya. Apa ini judulnya? Efek penang angin malam pulang badminton terhadap kesehatan rumah tangga Pak RT. Emang sih olahraga dan kesehatan. Tapi kenapa kesehatan rumah tangga Pak RT? Harusnya kan Pak RW? Ganti. Akhirnya, seminggu depan gue balik lagi tuh. Ini pak judul saya. Apa ini judulnya? Catatan akhir kuliah tentang The Chocolate Chance. Wah, ini judul film-film bagus ini ya. Kejilat ya. Wuh, keren juga ya. Tapi di film ini nih, di film catatan akhir kuliah ini. Pak saudara ini mengambil beberapa tantangan. Yaitu si Muhad Liaco kan pemeran utamanya seorang komedian. Nah, dia harus bermain di film yang dia ini galau. Tapi itu masih mendih. Di film ini nih, The Chocolate Chance. Ini Pajai ini ngambil tantangan lebih berbahaya lagi. Dia ngajak main Faisal Jodil. Secara tidak langsung, Pak Jai ini harus ngajarin bahasa Indonesia ke seekor tapir. Faisal Tapir. Sorry, Nih. Bicanda ya. Nah, terus. Juri selanjutnya ini ada Papa Zidane. Papa Zidane ini juga suka bikin video. Jadi dia ibaratnya Man Sutradarai videonya sendiri. Bukan gak mungkin nanti dia bikin video judulnya mirip sama filmnya Pak Jai. Mungkin jadi kayak gitu. Catatan bon akhir bulan di warung Maira. Yang gak tau Maira tuh Maira tuh. Tonton Youtube-nya juga ada. Ada Youtube Falisto juga nih. Bisa ditonton ya. Jangan silat lagi. Gak apa-apa ya. Saya lagi senang banget nih. Jadi beberapa hari yang lalu nih saya, apa namanya ya? Salah bantal. Sakit meher. Gak bisa lengok. Gak bisa lengok ke kanan. Cuma bisa lengok ke kiri ya. Cuma ini sakitnya sih gak seberapa. Masalahnya adalah ngeganggung aktivitas. Tapi untungnya ini cuma saya. Yang aktivitasnya gak terlalu penting. Cuma ngajar di sekolah ya gak penting ya. Ini gimana kalau orang salah bantal, tapi dia aktivitasnya penting. Misalnya Lionel Messi. Dia kan kemarin semifinal Liga Champion lawan Juventus. Ini gimana kalau pas lawan Juventus dia salah bantal. Messi lagi bawa bola. Messi, Messi, oper dong. Hah? Gue di kanan. Aduh. Aduh. Eh, gini aja deh. Keburu kerebut ya. Kelamaan kan. Makanya kemarin barang kalah tiga pasong lagi vetus karena Messi salah bantal. Kasian ya, Messi ya. Sama kasiannya kayak tetangga saya. Jadi tetangga saya ini dua hari yang lalu geger. Jadi dia punya motor. Motornya itu dikembung. Di dalam mager. Ilang. Paturnya. Pantanya saya geger. Oh ya magernya kemana tuh kan. Itu masih penting. Besoknya ada tetangga saya nyamperin ke saya. Nanya. Pak, pak. Itu disuruh ada orang gincep-incep. Siapa malinya kemarin? Bukan pak. Orang pekel. Wah panasah nih jek-incep ya. Badannya di jek-incep. Pantes aja. Tapi itu masih penting. Asik juga nih bapak ini ketawanya nih. Tepuk tangan dong bapaknya dong. Yeay. Terima kasih pak. Ya injem bapak nih. Nah. Itu emang. Tetangga saya emang unik-unik ya. Ada lagi nih. Jadi. Saya punya tetangga. Tajir. Tajir banget. Tapi sombong. Dia punya mobil. Laksonya sombong banget. Laksonya gini. Miskin. Wah. Sombong banget kan orang miskin kayak gue kan terhina ya. Diklaksan dia kan. Ada lagi tetangga saya tuh. Depan rumah nih. Suami istri. Saya juga udah menikah ya. Depan rumah nih suami istri. Sering berantem. Berantemnya tuh sampai lempar-leparan barang. Saya kan sama istri saya jadinya kalau denger ada suara lemparan barang kayaknya. Taruhan. Yang itu suara pecahan apa coba? Itu pecahan biring. Bukan. Itu gelas. Besok paginya saya lihat di sampahan. Ternyata saya dari diri saya salah. Itu bukan pecahan gelas. Bukan pecahan biring. Itu pecahan Uni Soviet tuh. Banyak banget ya. Makanya ini perang dunia terdua. Kemarin gara-gara tetangga saya. Kacau ya. Kacau. Kacau. Kadang ketawa. Kacau ya. Gak apa-apa lah. Nah terus. Yang terakhir nih. Saya punya tetangga. Ibu-ibu. Dia ini aneh banget nih. Jadi rumah saya kemarin banjir. Motor saya kan udah tua nih. Motor saya udah tua. Saya mikir ya tuh. Ini gimana nih cara ngelewatin banjir nih. Bisa-bisa motor saya mati. Tiba-tiba ini tetangga saya dengan asiknya ibu-ibu nikmatik. Wah bisa ya. Gua ikutin kan. Nah sampai ujung banjir. Itu ibu-ibu muter lagi. Lah ini kenapa dia muter lagi. Sampai ujung banjir lagi. Dia muter lagi. Ternyata ibu-ibunya malah main banjir-banjiran. Udah terima kasih saya Latif. Selamat malam. Mati Latif. Boleh ke Mas Gai? Iya. Latif LV. Pak guru ini ya? Iya pak. Guru ini. Guru apa pak? Olahraga? Oh pantesan. Kenapa? Akhirnya lahmet. Lahmet ya saya pak. Oh mirip. Mirip padanya. Gak ada guru olahraganya kali. Kali. Dari awal ketika ngomongin cak dan coklat. Wah ini kayaknya bunyi diri gue nih. Ternyata gak agak. Cuman awalnya gernya tuh lumayan ini. Tapi di tengah sempet agak menurun nanti ya. Sempet agak menurun tapi diselamatkan dengan tadi yang ada RTRW itu. Itu naik lagi tuh. Yang terakhir gue berharap naik lagi tuh. Yang ada pecahan aca-aca. Oh ini bun pecahan kecahan ini serpian apa? Serpian hati. Gak. Gak pecahan lagi itu. Lu jadinya lu tuh. Jadinya weh. Kan emang surah darahan. Bencilan sekali. Oke. Kalau Bekasi kan banjir ya. Masih mengenang benar-benar benar-benar benar. Oke. Sudah. Nilainya mengenang. Tapi tadi ada banjir ya tadi. Wah. Jadi jalan-jalan. Sudah. 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 Lanjut. Pemanjiran. Akhirnya aku bisa terlepas dari materi akad nikah ya. Bagus. 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 Ada beberapa yang menurunin. Jadi memang ada anti-climax di mana lu udah punch terus lu coba jelasin lagi. Jadi jatuh dia anti-climax. Sama satu lagi beberapa. Beberapa. Apa namanya beberapa jokes. Apa tuh beberapa kata-kata speednya lu agak cepat. Jadi lu berlibat sendiri gitu. Mungkin bisa dikontrol lagi masalah speednya aja sih. Tapi untuk, apa namanya, untuk delivery sih memang stabil dulu ya. Oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.